Intro Guys, gue gak punya mark plan, gue gak punya growth scan Tapi ideal gue dikit, gue gimana ya biar gue bisa dapet Oh, gue ada ide guys Jadi kita langsung aja ke world jasa kui guys Kenapa jasa kui? Karena di jasa kui ini menyediakan semua jasa Mulai dari growth scan, mark plan, jasa harvest tanam pun ada guys Dan intinya lengkap, lengkap banget ya Bener-bener semuanya ada guys Dan jangan lupa guys Di world ini juga mengadakan yaitu seperti biasa Yaitu ada bonus-bonusnya untuk pelanggan Dan ya disini juga Ya jadi nanti juga dikasih biat ya Dan jadi untuk kalian yang ingin menjadi pelanggan dan mendapatkan bonus Itu bisa mendapatkan bonus ya guys Dengan cara kalian join grup whatsappnya dan bakal dapet bonus Dan ya disini intinya semua layanan siap, ready dan lengkap ya Apapun ada guys Bahkan jasa SBA pun disini ada guys ya Dan ya jasa lain-lainnya Intinya lengkap hanya ada di jasa kui guys Let's go Video ini disponsori oleh jasa kui Yo halo guys Balik lagi di video growth opi ya guys Ya balik lagi dengan gue Iya mantar guys Jadi di video kali ini gue bakal yaitu Kasih kalian tips profit lagi yang kalian tunggu-tunggu ya Kawan-kawanku semuanya Jadi disini gue bakal kasih tau tips yang sangat berguna Kenapa? Karena tanpa farming Farming dajah lagi juy Kenapa farming itu bikin tangan kalian tuh patah dan kebakar ya Jadi gue bakal kasih tau yang sangat mudah ya Dan sebelum video ini mulai Gue mau kasih tau dulu nih Kalian kalau mau join unsquad langsung aja DM IG gue Cuman sekarang lagi full Tapi ya gapapa kalian DM aja kan Ya biar booking gitu Kalau misalnya gue udah ada slotnya lagi guys ya Dan sebelum video ini mulai Ayo guys subscribe Karena di 35 ribu subscriber gue bakal giveaway Raymond, Markplen, Gaud, dan 5DL buat banyak pemenang ya Gue lupa buat beberapa pemenang ya Nanti aja ya Ya jadi Ya kurang lebih begitu guys ya Dan ya disini gue lagi ditemenin oleh member gue Yaitu unhit ya guys Ya entah kenapa gue bacot mulu ya di intro ya Biar jadi kiri as gue aja Jadi disini ya gue bakal menggunakan model yang mungkin gue bawanya 98 well doang sih ya guys ya Dan disini gue bakal kasih tau lagi tips tentang investasi-investasian trading-trading ya semacam itu Ya simak aja videonya baik-baik Tonton sampai akhirnya jangan di skip Siapa tau kalau barengkali kalian menang giveaway ya guys ya So ya langsung aja kita ke video Let's go Oke guys gue lagi ada di buy main Dan disini gue bakal itu beli main world Dan ini rame banget ya cuy ya Dan disini kita bakal Dan ya model gue jadi gue bawa 64 well aja Cukup gak usah mahal-mahal Disini kita tulis aja buy main world Budget Misalnya 40-60 Good design gitu Nah kayak gini terus kalian pencet titik Titik Nah kayak gini Biar si chat kalian tuh gak tenggelam dan masih tetep ada gitu Bye Dan Dan disini Karena lama disini kita skip aja ya guys ya Karena nyarinya rada susah disini rata-rata pada jualnya Kisaran 100-200 well ya guys So langsung aja kita skip pas bagian ada yang jual Let's go Nah oke guys jadi kita udah ada di world Yaitu world Maktun ya guys ya Dan disini dia bilang tipe worldnya itu tipe yang apa ya Tipe hotel gitu loh hotel main world Oke jadi disini coba kita Bentar Ini cek first Nah kalian harus cek dulu worldnya sebelum kalian beli gitu guys ya Oke Oh dia orang indo sih Oke disini Oke disini kok banyak bolong-bolong guys Tapi overall gue jujur ini gue suka sama desainnya Kenapa? Karena Disini Kok ini dikunci ya? Bentar Nah Disini banyak yang kayak kasur-kasur semacam ini tuh Bisa dibilang mahal Kalau gak salah 2 WL gitu Kasurnya satunya Atau gak 1 WL Dan disini beta-nya 2 WL guys ya Kalian bayangin aja sendiri Dan ini ada disini kayaknya dia gak akan jual mahal Kenapa gue bisa tau Karena disini banyak banget yang bolong-bolong guys Bisa kalian lihat sendiri Disini Bentar-bentar Dan Tahap kedua yang kalian harus tau sebelum kalian beli world Kalian harus tau Dan kalian harus cari yaitu kelemahan di worldnya apa Ini tips Tips yang harus kalian denger banget dari gue nih ya guys ya Jadi kalian harus tau worldnya tuh kelemahannya apa guys Kalian bener-bener harus cari Karena kalau misalnya kalian gak cari Itu kalian gak akan bisa nego Karena harganya itu Gak bisa kalian murahin Karena Ya gak ada kekurangan Tapi kalau misalnya kalian cari kekurangan Pasti bakal banyak banget guys Nih contohnya guys Disini ada block yang bener-bener nganggur Disini Bolong nih Hitam nih Disini Eh kosong maksud gue Disini juga nih ada yang bolong Tapi ya guys Dipikir-pikir Kalau misalnya kita ngebener ini worldnya Kita bener yang kita fix Paling cuman makan 5 Ya 5 while mungkin makannya Dan ini world udah bisa dijamin Pasti worldnya bakal bisa dijual mahal Kalian bisa lihat sendiri Desain worldnya aja Udah bagus banget ya kan Udah bagus banget guys Jadi kayak Ya ini tuh worth it Dan disini aja Kalau gak salah nih Harga ini aja Harga si ini Meja ini tuh Kalau gak salah 1-2 while Satunya doang loh Satunya Sedangkan disini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Anggaplah 10 while Disini Ruang kelas ini 14 lah 10 lah Udah gitu Ini worldnya udah ada beach blast Yang pantai blast ini Udah bisa makin mahal lagi Jadi intinya Kalian harus Tahu gitu Harga-harga juga Kalian harus tau Jadi Tahap pertama Kalian cari world Tahap kedua Kalian harus tau Dan cari kelemahan worldnya Dan tahap ketiga Kalian harus tau Bahan-bahan Block yang ada di world ini guys Ya kalian bisa lihat sendiri Disini Banyak yang namanya Apa namanya Fire escape Fire escape itu harganya 10 per while Dan disini Kalian bisa hitung sendiri Disini ada berapa Fire escape 5, 6, 8, 9, 10 Disini mungkin Itu kan ada 1 while nih Disini ada 10 fire escape Lebih Udah 2 while Disini 3 while 4 while 5 while Ini Harga Wallpapernya 15 per WL Disini ada berapa Nah kalian harus Tahu kayak gitunya guys So ya Jadi kurang lebih Kayak gitu guys Kalian harus Bener-bener tahu Dan Ya Apa ya Gue tuh Bingung Eh kenapa dia Bentar Wait Ya Jadi kurang lebih Kayak gitu Dia gak sabar Ya disini ada Fire escape Kursi Fire escape Ada banyak Ada display block Juga Ya banyak display block Di sini Banyak wallpaper Kalau gue Hitung-hitung Gue totalin Dari tadi Ini gue hitung Bisa sampai 80 WL Ini bahan-bahan Voltnya guys Dan Ya coba kita tanya dulu ya Semoga harganya gak begitu mahal guys Karena disini banyak bolong-bolong Dan kita bisa nego-nego guys Disitu ada kasur Ada kasur mahal guys Sama betap yang warna emas Gold ini tuh Harganya bisa 2-3 WL guys ya Oke coba Kita tanya dulu ya Kawan-kawan Home Berapaan Apa nih ya guys ya Kalau misalnya kayak gini tuh Semoga murah guys Karena banyak yang kosong Guys Kalian bingung Kalian ingin dapetin WL Dimana Gue ada solusinya guys Kalian langsung aja Ke kerja sih guys Kenapa guys Disini juga Kalau misalnya Kalian kerja dan sewa Bukan hanya Kalian mendapatkan gaji loh Kalian juga sebagai pekerja Kalian disini bisa mendapatkan Yaitu bonus Bukan pekerja doang deng Ternyata ada yang sewa juga Jadi buat bagi para Pesewa dan para pekerja Itu mendapatkan bonus Kalau kalian Kerja atau sewa Dikerja si 3 kali Kalian dapet bonus Yaitu 3 WL Dan kalau misalnya 8 kali dapet 10 WL Kalau 15 kali dapet 25 WL Kalau 30 kali Dapet bonus 1 DL Kalau 40 kali Kalian dapet UT Wah gimana tuh guys Ini cuma di kerja sih loh guys Ya Dan ya Gimana guys Menurut kalian Kalau kalian ingin kerja Atau cari Pekerja Dan kalian ingin cari Uang Maksud gue DL Langsung aja Gue saranin kalian ke kerja sih guys Let's go Banyak yang kosong tuh Banyak yang kosong tuh Males-males Wah Tuh kan gue bilang Murnya Bentar-bentar 40 lah lol Nih kita bilang kasih tau nih alasannya 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 banyak bolong-bolong Di worldnya Terus banyak yang kosong Udah murah ya Tapi sebenernya banyak yang kosong Coba 50 less 48 less No more Mau gak dia Wah Kan wait Nah bisa nih guys Tinggal kita bener-benerin aja Worldnya Cuman ya Sebenernya gue Kalau boleh jujur nih Gue maker sih Bener-benerinnya Ya Bentar-bentar Pool to VIP Kita minta di pool dulu guys ya Karena Gue mau gak jelasin lagi nih Ke kalian lebih guys ya Ya Jadi Kurang lebih tuh Seperti itu guys Kalian harus tau Worldnya kekurangannya apa Ini ownernya mati mulu dah Oh iya Gue pake ini Pake crown gue Jadi gak mati-mati Ya Jadi kalian harus tau Kekurangan worldnya Dan yang paling penting Yang kalian harus tau adalah Harga bahan-bahan Yang ada di worldnya guys Misalnya bloknya Berapa per WL Misalnya 200 per WL Atau fire escape Atau kursi Apa Kursinya Pintunya Bahan-bahan Intinya Furniture Furniture Yang harus kalian tau Itu sangat penting guys Mati mulu Ini owner Trade Bentar ya Kita coba Tentet trade ya Anjir Masih level 17 Ya kawan-kawan Coba nih Kita Bentar Aduh Gerah lagi Hmm Banyak yang rusak Dan Susah benerinnya Coba kita Blankin Lol ini habis 80 Gimana ya guys ya Aduh Bisa sih Oh di grief Yaudah lah Kita kasih aja 48 Yang penting Ntar kita bener-benerin Dikit aja Kalau gak juga gak apa-apa sih Sebenernya masih kita bisa usahin Cuman ini Kayaknya Ownernya tuh tipikal Yang apa ya Panic seller guys Tuh kan Langsung di Accept sama dia Gue mah pura-pura aja Pura-pura Mikir Nah Taktik keempat Yang kalian harus tau Sebagai trader adalah Kalian harus Pura-pura mikir Dan jangan panik Dan Kalian jangan langsung Accept gitu Pura-pura Kalian harus Yakin dulu Gitu Pura-pura Worldnya tuh jelek Padahal bagus gitu guys Nah Susah jelasin aja Langsung aja Kita do the trade guys Nah Udah Akhirnya guys ya Dan Disini Oke Orangnya udah pergi Dan disini Yang akan kita lakukan Yaitu Kita akan Menjual Worldnya guys Kita langsung aja Ke buy main lagi Let's go Nah guys Kita udah jadi Buy main lagi guys Coba kita jual Sell Pro Main World Design 1DLS kali ya Ya kita bakal cobain Jual 1DLan guys ya Siapa tau Laku Siapa tau Nggak guys ya Ya jadi gue bakal Skip aja Biar cepet Let's go Oke guys Kita udah di worldnya Ya tadi gue udah dapet Apa Pembelinya Kok mana ya Kok nggak adek Dan ya Disini Semumpung kita nungguin Si pembelinya Kita ambil dulu Keynya Ya jadi Sebenernya Ini masih Apa ya Banyak yang harus Diperbaiki Cuman gue udah perbaiki Beber apa ya guys Ya Ya langsung aja Kita Mana sih Bentar gue message dulu Mana sih Oke guys Akhirnya datang juga Buatannya guys Jadi disini Tadi gue di buy main world Tawarnya itu 1DLS Jadinya Ya nggak tau Dah Lah aku nanya lagi 1DLS Bro Mau gak Oke nice Nah langsung digas Langsung aja guys kita accept Langsung aja guys ya Bismillah semoga gak troll Nice yes Dapet guys GG guys let's go Oke guys kita mendapatkan 2 kali lipatnya Tadi gue beli 48 dan gue dapet 90 wild Kurang lebih seperti itu guys Triknya dan kalau kalian mau ada yang ditanya Langsung aja komen Ya mungkin video ini aja semoga kalian suka So ya subscribe buat dapetin reman Hope you guys enjoy Like the video bye bye See you in the next video Bye bye Guys kalian bingung WL cuma 0 guys Kalian bingung dapet WL tuh dari mana Tenang guys Gue ada solusinya guys Solusinya adalah Cheap WL guys Oke guys jadi disini di Cheap WL ini Kalian bisa lihat sendiri Disini follower sudah mencapai Yaitu 15300 guys Dan kalau kalian ingin mendapatkan WL dan DL Instant Tanpa harus parmin Silahkan di follow aja guys Ya kalian tinggal follow aja guys Ini gue unfollow dan follow lagi Kalian follow aja Dan dia juga bukan hanya jual DL loh guys Dia juga menjual akun Dan disini akun-akunnya semuanya trusted loh ya guys Bisa gue jaminin Jadi disini juga jual akun-akun loh guys Dan ya ini gue sih bisa menjamin ini trusted ya guys Dan disini kalau kalian masih kurang percaya Sama mungkin sama perkataan gue Kalian bisa cek sendiri lagi guys Dan disini ada testi aman Testi akun Disini dia punya testi 100 DL ke atas Bahkan dia itu ngeverified Sponsorin ke orang-orang tiktoker yang udah verified Nah disini ada si nenek Ada Audrey Ada si kakek Si kakek tuh dia udah terkenal banget Dan beli DL atau kalian mau jual DL Langsung aja kalian search di IG Namanya Cipo L Dan ya good luck guys Selamat enjoy